Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Roy Tosi SPA dari Fakultas Kedokteran Universitas UHAMK. Hari ini akan mengajarkan tentang pemeriksaan antropometri. Pemeriksaan antropometri akan dilakukan baik pada bayi, anak maupun pada dewasa. Pemeriksaan akan dilakukan ada beberapa, yaitu yang pertama pemeriksaan panjang badan atau tinggi badan, yang kedua pemeriksaan berat badan, yang ketiga pemeriksaan lingkar lengan atas, yang keempat pemeriksaan lingkar kepala, yang kelima pemeriksaan lingkar pinggang, lingkar perut, dan lingkar panggung. Pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksaan berat badan bayi. Kita menggunakan baby scale untuk memeriksa berat badan bayi. Yang harus kita persiapkan adalah, yang pertama adalah alat untuk menimbang berat badan bayi, yaitu baby scale. Lalu kita juga harus mempersiapkan buku untuk mencatat berat badan bayi, dan juga alat tulis untuk melihat, mencatat berat badan bayi. Yang pertama yang kita lakukan adalah, memastikan bahwa baby scale diletakkan pada tempat yang datang dan datang, lalu kita lihat bahwa jarum harus menunjukkan keantakan 0. Kita lihat ya, kita pastikan bahwa jarumnya ada di angka 0. Sesudah kita lihat bahwa jarum ada di angka 0, kita letakkan bayi tanpa menggunakan sehelai benang pun, untuk menghindari kesalahan penimbangan, dan kita letakkan dalam keadaan datar. Kita lihat berapa berat badan bayi, lalu kita melakukan pengukuran terhadap berat badan bayi. Pemeriksaan ini dapat dilakukan sebanyak 3 kali, untuk melihat berapa rata-rata berat badan bayi. Pemeriksaan yang kedua, yaitu pemeriksaan panjang badan bayi. Yang perlu kita persiapkan adalah alat pengukur panjang badan bayi atau mikrotois. Pada bayi yang berusia kurang dari 2 tahun, maka pemeriksaannya digunakan dengan pemeriksaan dengan terentang. Kemudian juga alat tulis untuk mengukur, untuk mencatat berapa panjang badan bayi. Kita harus dibantu dengan seorang asisten untuk memastikan bahwa kepala bayi dalam keadaan tegak. Jadi, kita ukur panjang badan bayi. Asisten tolong posisi kepala bayinya harus tegak. Jadi, bayi harus melakukan kepala tegak. Kemungkinan kita harus menekan putut bayi, lekan dengan pertahanan, jangan terlalu keras, dan pastikan bahwa kedua kaki tegak. Dengan alat mikrotois, sekarang kita lakukan pengukuran panjang badan bayi. Setelah kita lihat bahwa panjang badan bayi, lalu kita catat dalam sentimeter. Pemeriksaan ini dapat kita lakukan sebanyak 3 kali, dan kita ambil rata-rata sentimeter berapa panjang badan bayi, lalu kita catat di dalam buku catatan. Bayi yang berusia 2 tahun, di bawah 2 tahun, maka pemeriksaan dengan menggunakan mikrotois. Akan tetapi, jika bayi telah berusia di atas 2 tahun, dan bisa berdiri, maka pemeriksaan dengan menggunakan pasien dengan berdiri. Jika pasien yang telah di bawah 2 tahun, dia melakukan pemeriksaan berdiri, maka pemeriksaan ditambahkan 0,7 cm, tapi kalau dia, pasien di atas 2 tahun, dan dipemeriksaan dalam keadaan tidur, maka pemeriksaan dikurangi 0,7 cm. Pemeriksaan yang ketiga, yaitu pemeriksaan lingkar kepala bayi, atau bayinya dipegang, kemudian kita melakukan pemeriksaan lingkar kepala bayi dari atas alis, kurang lebih 1-2 cm, melingkari atas linga, ke bagian yang paling menonjol, lalu kita lihat berapa lingkar kepala bayi. Kita catat berapa lingkar kepala bayi ini, lalu kita lakukan pemeriksaan sebanyak 3 kali, dan kita ambil rata-rata hasilnya. Pemeriksaan yang keempat, adalah pemeriksaan lingkar lengan atas. Pemeriksaan lingkar lengan atas, sebaiknya yang kita lakukan adalah pemeriksaan lingkar lengan, dengan lengan yang tidak terlalu aktif. Jadi pada lengan yang pasif. Misalnya, jika aktif pada lingkar lengan, apa, lengan kanan, maka pemeriksaan yang dilakukan adalah pada lengan kiri. Pemeriksaan ini dilakukan dengan membuat, dengan melakukan, membentuk siku-siku, dan ditambil titik antara akromion dan radiale. Lihat titiknya dulu, ini adalah titik akromion, dan ini adalah titik radiale. Diambil garisnya, ya kita lihat, setelah kita dapat garisnya, maka kita ambil garis tengahnya, di pada pemeriksaan ini, yaitu 3 cm. Lalu, lengan diluruskan, ditegakkan, kemudian kita lakukan pemeriksaan lingkar pada bayi ini, yaitu, diperiksa pada bagian lingkar lengan atas, yang yaitu bagian tengah, bagian tengah, di mana di sini didapatkan 4,5, eh, 9,5 cm. Dan ini pemeriksaan juga dapat dilakukan sebanyak 3 kali, dan diambil rata-ratanya. Ini adalah pemeriksaan yang telah kita berikan pada bayi. Pemeriksaan berikutnya, yaitu pemeriksaan pada anak atau orang dewasa. yang pertama adalah menyiapkan alat untuk mengukur berat badan dan tinggi badan dengan menggunakan health scale, kemudian juga menggunakan alat tulis, kita siapkan alat tulis untuk mencatat berapa berat badan, tinggi badan pada pasien, lalu, pastikan bahwa angka pada timbangan pada keadaan 0, ya, kita pastikan ya, sudah dalam keadaan 0, lalu persiapkan pasien, pasien tidak boleh menggunakan sepatu, menggunakan hal-hal yang dapat memberatkan, pasien dipersiapkan naik, dan kita lakukan penimbangan pada pasien, kita lihat ya, penimbangan dengan berat badannya, hasil yang didapatkan kita catat pada buku catatan. pemeriksaan ini juga dikitarukan sebanyak 3 kali, dan kita ambil rata-rata daripada berat badan pasien. Yang kedua, yaitu pemeriksaan panjang badan, pasien. Pasien dapat berbalik, kita lihat panjangnya ya, kita lihat ya, pasien tidak boleh menggunakan sepatu, tidak boleh menggunakan topi yang dapat menambah panjang badan pasien. Pasien tegak, lalu kita ukur pada keadaan pasien menarik nafas. Pasien boleh menarik nafas. Nah, selesai. Bisa kita lihat panjang badan pada pasien ya, lalu pemeriksaan ini dilakukan juga sebanyak 3 kali, dan kita ambil rata-rata daripada tinggi badan pasien. Pemeriksaan yang berikutnya, yaitu pemeriksaan lengkar-lengkar atas, pasien tangannya aktif di sebelah mana? Tangan aktif, berarti kita pemeriksaan yang sebelah kiri yang tidak aktif ya. Kita lihat bahwa pasien disuruh untuk membuat siku, ya, lalu kita lihat akromion dan radialinnya, lalu kita ukur, ya, kita ukur berapa cm diukur berapa cm pada pasien ini ditemukan 29 cm kita ambil garis tengahnya artinya 13,5 cm lalu pasien tangan dapat diluruskan nah, bagian inilah yang kita ukur berapa cm lingkar lengan atas lihat lingkar lengan atas pada pasien ini adalah 28 cm pengukuran dapat dilakukan sebanyak 3 kali pengukuran yang selanjutnya adalah pengukuran pinggang lingkar pinggang lingkar perut dan lingkar panggul yang pertama lingkar pinggang diambil dari krista dan iga bagian mana yang paling kecil bagian yang paling kecil ya kita lihat lingkar kan bagian yang paling kecil nah itu adalah itu adalah lingkar pinggang bagian yang paling kecil antara krista dan tulang rusuk ya lalu lingkar berikutnya yaitu lingkar perut kita ambil lingkaran antara krista dan tulang rusuk melalui umilikus lalu umilikus ya kita lihat berapa lingkar pinggangnya eh lingkar perutnya yang ketiga ada itu pemeriksaan daripada lingkar panggul kita ambil melalui simpsis ya dan bagian gluteus yang paling menonjol bagian gluteus yang paling menonjol melalui simpsis dan bagian gluteus yang paling menonjol ya kita lihat lingkar daripada lingkar panggulnya bagian gluteus yang paling menonjol nah kita lihat dan kita melakukan pemeriksaan sebanyak tiga kali dan kita ambil rata-ratanya demikianlah proses pemeriksaan antropometri pada bayi anak dan dewasa terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati